Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa Tetap semangat Allahu Akbar Ya anak-anakku semuanya Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Rabi zidni ilma warzuqni fahma Rabi zidni ilma warzuqni fahma Rabi zidni ilma warzuqni fahma Amin Ya baik anak-anakku semuanya Hari ini kita akan belajar tema 6 Energi dan perubahannya Sub tema 2 perubahan energi Baik anak-anakku semuanya hari ini kita akan belajar Kewajiban terhadap energi dan menghitung lamanya kegiatan Nah kita akan mulai bersama-sama Kewajiban terhadap energi Siswa membutuhkan sarana belajar Supaya bisa belajar dengan nyaman Salah satu sarana belajar itu adalah Halaman sekolah Ini adalah halaman sekolah kita ya Di halaman inilah Anak-anak bisa Mencari inspirasi yang Sangat luar biasa Ada yang bermain Ada yang belajar Ada juga yang berlari-larian Semuanya ada di halaman sekolah Kadang ketika anak-anak penat Belajar di dalam kelas Anak-anak diajak oleh bu guru Bermain ataupun belajar Di halaman sekolah Kemudian yang kedua Anak-anakku semuanya Ini adalah lab komputer kita Di lab komputer ini Banyak sekali Komputer berjejer di atas meja Nah komputer ini bisa menyala Karena adanya arus listrik Atau disebut juga energi listrik Jadi anak-anak bisa merasakan Sarana belajar dengan nyaman Kira-kira ketika anak-anak Sudah merasakan sarana belajar dengan nyaman Ada kewajibannya tidak ya Nah pasti tentunya ada Nah kita cari tahu bersama-sama Kewajiban terhadap energi Yang sudah kita dapatkan Yang pertama adalah Membayar penggunaan energi listrik Setiap bulannya Jadi anak-anak ketika Anak-anak belajar di sekolah Belajar di lab komputer Itu kan memakai energi listrik Sekolah juga membayar Listriknya setiap bulan Kalau tidak dibayar Maka nanti lama-lama Listriknya tidak akan bisa mengalir Kenapa? Karena dicabut oleh PLN Kemudian apalagi anak-anak Kita menghemat dan bijak Dalam menggunakan listrik Ketika listriknya tidak dipakai Maka setidaknya Listriknya dicabut Atau dimatikan Kemudian yang ketiga Halaman yang sudah Disediakan oleh sekolah tadi Dibersihkan setiap hari Kalau ada sampah-sampah yang bersirakan Maka disapu Kemudian dibuang di tempat sampah Yang sudah disediakan Nah anak-anakku semuanya Itu adalah kewajiban kita Terhadap energi Yang sudah kita rasakan Bersama-sama Oke anak-anakku semuanya Kita juga akan belajar Menghitung Lamanya kegiatan Pasti anak-anak Melakukan kegiatan itu Ada yang lama Ada juga yang sebentar Ada yang sampai berjam-jam Tapi ada juga yang Membutuhkan waktu Hanya beberapa menit saja Ada yang 5 menit 30 menit Tapi ada juga yang Melaksanakan kelak kegiatan tersebut Berjam-jam 2 jam 3 jam Dan lain sebagainya Nah Anak-anakku semuanya Bagaimana ya Cara menghitung Lamanya kegiatan Nah cara menghitung Lamanya kegiatan adalah Selesainya kegiatan Dikurangi Mulainya kegiatan Ingat ya Selesainya kegiatan Dikurangi Mulainya kegiatan Nah Bagi anak-anakku semuanya Ini ada satu contoh soal Udin berangkat sekolah Pada pukul 6 lebih 20 menit Udin sampai di sekolah Pada pukul 6 lebih 45 menit Berapa lama perjalanan Udin sampai di sekolah? Nah Kita ingat ya anak-anak Kalau menghitung lamanya kegiatan adalah Selesainya kegiatan Dikurangi Mulainya kegiatan Kalau dari soal ini adalah Selesainya kegiatan Itu diartikan dengan Sampainya Udin di sekolah Sampainya Udin di sekolah Pukul berapa? Pukul 6 lebih 45 menit Kemudian Mulainya kegiatan Kira-kira berapa ya? Mulainya kegiatan adalah Dihitung dari Udin berangkat sekolah Yaitu Pukul 6 lebih 20 menit Kita akan Cari tahu bersama-sama Lamanya kegiatan Udin Berjalan dari rumah Sampai di sekolah Nah Karena cara menghitungnya adalah Selesainya kegiatan Dikurangi Mulainya kegiatan Maka Kita akan mengurangi Pukul 6 lebih 45 menit Dikurangi Pukul 6 lebih 20 menit Kira-kira berapa ya? Kita akan mengurangi Dari yang belakang 5 kurangi 0 Hasilnya berapa? Ya 5 dikurangi 0 Hasilnya 5 Kemudian 4 dikurangi 2 4 dikurangi 2 berapa? Ya 4 dikurangi 2 Hasilnya 2 6 dikurangi 6 Hasilnya 0 0 dikurangi 0 Hasilnya 0 Tidak usah dituliskan Tidak apa-apa Jadi Lama perjalanan Udin Sampai di sekolah Adalah 25 menit Mudah bukan Anak-anak? Ya Bukuruh ada soal Yang lainnya juga Udin mulai Mengerjakan PR Dari pukul 14 Lebih 20 menit Pukul 16 Lebih 40 menit Udin selesai Mengerjakan PR Kira-kira Berapa lama ya Udin mengerjakan PR? Ya Kita cari tahu Bersama-sama Udin selesai Mengerjakan PR Pukul 16 Lebih 40 menit Udin mulai Mengerjakan PR Dari pukul 14 Lebih 20 menit Ya Kita akan Mengurangi Bersama-sama 0 dikurangi 0 Berapa anak-anak? Ya Hasilnya 0 4 dikurangi 2 Hasilnya berapa? Ya Hasilnya 2 Sekarang kita akan mulai Mengurangkan Angka 6 6 dikurangi 4 Hasilnya berapa? Ya 6 dikurangi 4 Hasilnya 2 Jadi Lama Udin Mengerjakan PR Adalah 2 jam 20 menit Mudah bukan? Ya Satu lagi Bu guru ada soal Yang ini Insya Allah Anak-anak Akan lebih mudah Lagi Udin Bermain layang-layang Mulai pukul 14.30 Pukul 16 Udin Selesai Bermain layang-layang Berapa lama Udin Bermain layang-layang? Yuk kita cari Tahu bersama-sama Udin Selesai Bermain layang-layang Pukul 16 Kemudian Udin Selesai Udin Mulai Bermain layang-layang Mulai pukul 14.30 Nah Ini agak berbeda Dengan yang tadi Anak-anak Kalau dikurangi Kira-kira Hasilnya berapa ya? Nah karena ada Angka 0 Mengurangi Angka Yang lainnya Yang lebih dari Angka 0 Maka Nanti Kita akan Seperti ini Diambil 1 jam Dan diubah Menjadi Satuan menit Yang selesainya Pekerjaannya Diambil 1 jam Dan diubah Dalam Satuan menit Angka 16 Nanti Akan Dikurangi 1 Tapi Belakangnya Ditambah Dengan Satuan menit Yaitu 60 Jadinya berapa? Ya Jadinya 15 Lebih 60 Menit Atau Kalau Dibulatkan Menjadi Pukul 16 Tapi Karena ini Akan Digunakan Untuk Mengurangi Maka Kita gunakan 15 Lebih 60 Menit Dikurangi Berapa? Ya Dikurangi 14 Lebih 30 Menit Kira-kira Hasilnya Berapa ya? 0 Dikurangi 0 Hasilnya Berapa ya Anak-anak? Ya Hasilnya 0 6 Dikurangi 3 Hasilnya Berapa? Hasilnya 3 Kemudian 5 Dikurangi 4 Hasilnya Berapa? Hasilnya 1 Mudah Bukan? Jadi Udin Bermain Layang-layang Selama 1 jam 30 Menit Ya Itulah Anak-anakku Semuanya Bagaimana Cara Menghitung Lamanya Kegiatan Nah Baik Anak-anakku Semuanya Untuk Pembelajaran Hari ini Cukup Sampai Disini Ya Yayakum Atas Perhatian Anak-anakku Semuanya Semoga Pembelajaran Hari ini Bermanfaat Kita Akhiri Pelajaran Hari ini Dengan Membaca Hamdalah Bersama-sama Alhamdulillah Yurabbil Alamin Dari Bu Guru Cukup Sekian Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Tetap sehat Tetap bahagia Terima kasih Terima kasih Terima kasih